Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat bagaimanakah cuplikan sinetron asmara dua dunia Yang hari ini akan tayang perdana pukul 20.00 Dan kali ini akan kita bahas cuplikan episode 27 Kali ini tiba-tiba saja Reno menyerang Aurel di rumahnya itu Nampaknya kali ini Reno benar-benar terpengaruh oleh bisikan-bisikan yang ada di telinganya itu Nampaknya kali ini benar-benar Reno sudah terpengaruh oleh bisikan itu Hingga tak sadarkan diri dengan apa yang ia lakukan terhadap Aurel Yang kali ini setidaknya Reno telah menyerang Aurel Begitupun kali ini terlihat Reno pun mencoba menyerang ibu Larasati atau bunda Aurel yang ada di hadapan itu Tatapan Reno pun benar-benar tatapan kosong Dan kali ini terpengaruh oleh bisikan-bisikan gaib yang ada di telinganya itu Dan benar saja Ternyata bisikan-bisikan yang ada di alam bawah sada Reno adalah Siapa lagi kalau bukan ulah sasa Telah sebelumnya sasa tak bisa mengambil kitab yang diinginkan oleh kirana itu Akhirnya kali ini sasa memiliki cara dengan membawa alam bawah sada Reno untuk mengambil kitab tersebut Nampaknya benar-benar kali ini sasa sudah di luar batasnya ya guys Memanfaatkan Reno untuk mengambil kitab cakra yang ada di kamar ibu Larasati itu Kali ini Aurel dan juga ibu Larasati tak bisa berbuat apa-apa Karena begitu kekuatan Reno benar-benar sangatlah kuat Baik Aurel maupun ibu Larasati tak bisa mengendalikan apa yang dilakukan Reno itu Nampaknya sasa benar-benar mempengaruhi Reno begitu dalam Sehingga Reno pun tak bisa sadarkan diri dengan apa yang ia lakukan terhadap Aurel Dan juga terhadap ibu Larasati Nampaknya kali ini Reno pun sudah mendapatkan kitab cakra yang diinginkan sasa itu Dan kali ini pun Reno berusaha untuk pergi dari rumah Aurel Namun kali ini ibu Larasati pun tak mau kitab cakra itu diambil oleh Reno Hingga pada akhirnya kali ini pun ibu Larasati mencoba mengambil kitab tersebut dari tangan Reno Namun lagi-lagi kali ini Reno justru menyerang balik ibu Larasati yang ingin mengambil kitab cakra itu Aurel pun tak bisa berbuat apa-apa karena kekuatan Reno benar-benar sangatlah kuat Sehingga Aurel pun tak bisa menolong sang ibu untuk mengambil kitab cakra yang ada di tangan Reno itu Sepertinya kali ini Reno benar-benar akan memberikan kitab cakra tersebut kepada sasa Dan kali ini pun ibu Larasati lagi-lagi mengambil kitab yang ada di tangan Reno tersebut Namun Reno sangatlah kuat bagi ibu Larasati Sehingga ibu Larasati pun tak bisa berkutik apa-apa dengan kekuatan yang dimiliki oleh Reno secara tiba-tiba itu Karena pengaruh dari sasa itu Nampaknya benar-benar sasa kali ini musuh di dalam selimut di keluarga Aurel Ini sasa memanfaatkan Reno untuk mengambil kitab tersebut Dan kali ini benar saja ibu Larasati pun tak bisa berkutik apa-apa dengan semua yang dilakukan Reno Dan terlihat baik Aurel dan juga ibu Larasati pun terjatuh di lantai Karena tak bisa membendung semua yang dilakukan Reno itu Namun sepertinya usaha Reno kali ini benar-benar akan gagal Kali ini Niko datang tepat pada waktunya Niko pun kali ini berusaha untuk menahan laju Reno yang ingin pergi dan membawa kitab itu Kali ini dengan kekuatan yang Niko miliki Akhirnya Reno pun disadarkan oleh Niko Dan Aurel pun berharap kali ini pertolongan Niko benar-benar terjadi dan kitab tersebut akan kembali kepada sang ibu undan Nampaknya benar saja kali ini terlihat Reno sudah sadarkan diri berkat pertolongan dari Niko Dan terlihat pula kali ini kitab cakra yang sebelumnya ada di tangan Reno sekarang sudah kembali ke tangan Aurel dan juga ibu Larasati Dan apalah daya kali ini benar-benar usaha sasa lagi-lagi gagal berkat Niko yang datang Tepat pada waktunya di rumah Aurel Apakah dengan ini benar-benar ibu Larasati akan terketuk hatinya ya guys menerima Niko untuk selalu ada bersama Aurel Makin penasaran dengan episode hari ini saksikan terus asmara dua dunia mulai pukul 20 Terima kasih dan sampai jumpa